Wengchon, Nyimpang Mungkin saya sudah pernah jelasin Sulitau Di Channel Wengchon Harpon di Indonesia Juga sudah sering saya jelasin Sulitau Dan sekarang saya mau jelasin lagi Sulitau Mungkin ada beberapa poin yang lupa Tidak tahu Fungsinya apa Saya mau jelaskan step by step Mudah-mudahan cukup lah Satu jam setengah Jadi tujuannya gini Apapun bentuk latihan Yang kita lakukan Kamu harus tahu dulu fungsinya buat apa Pertama memang Kita menghafal gerakan Tetapi Walaupun kita menghafal Nanti sesudah hafal Kita mau apa Kita harus paham dulu cara pakainya Baru kita bisa benerin Bentuknya Kenapa lagi-lagi Sulitau Karena Sulitau itu Dasarnya Dari Wengchon Saya gak akan cerita Boneka kayu Saya gak akan cerita Cungkyu Saya gak akan cerita Buji Kalau Sulitau nya gak bener Jadi poinnya disana Seperti yang saya bilang Dari Yang sering saya bilang Kita latihan itu Berurutan A sampai Z Kalian gak akan belajar D Kalau gak akan melewati Tahapan A, B, C Gak akan belajar G Kalau gak melewati Tahapan A, B, C, D, E, F Dan seterusnya Seperti itu Nah Apa yang dilatih di Sulitau Itu akan dibawa Di Cungkyu Dibawa di Biuji Dibawa di Drill Dibawa di Stepping Dibawa di Shifting Terus Yang saya akan tunjukkan nanti Nanti akan saya tunjukkan Dua bentuk Sulitau Sulitau Wing Chun Harmoni Indonesia Dan Sulitau Dalam bentuk Standarisasi yang Sering dipertandingkan Baik itu Di aliansi Wing Chun Indonesia Kadang di aliansi Kung Fu tradisional Mungkin sebagian teman-teman Ada yang nanya Apa sih bentuknya Standarisasi Kok disebut standarisasi Kenapa gak pakai Sering Tau yang kita ajak Nah Bentuk yang saya punya Itu bukan standar Tapi itu sudah ubahan Dari saya pribadi Karena Dulu waktu latihan Saya punya tujuan Untuk melatih ini Melatih itu Melatih ini Melatih itu Akhirnya dibesain Sedemikian rupa Supaya Sulitau itu Cocok untuk saya sendiri Nah Kebetulan kan Di Di kelas kita ini Kan ada Dhani Ya kan Dia yang dari awal Sulitau nya Sudah didesain Untuk Sudah didesain Mengikuti Standarisasi Ya Mungkin ada orang Yang teman-teman Lihat Kok Dhani Sulitau nya beda sendiri Kok gak sama dengan Mas Glenn punya Sulitau Ya Nah Jadi kayak misalkan Contoh kemarin Di Kalian si Wing Chun Ada pertandingan Itu ada namanya Wing Chun Siulimtau Atau kategori Wing Chun Siulimtau Ya Atau kategori Siulimtau Ya Sedangkan Ada teman-teman Yang ikut Kayak waktu itu Saudara Michael Ikut Memperajakan Siulimtau Tetapi Masuknya dalam kategori Jurus tangan kosong Perguruan Kenapa gak masuk Di Wing Chun Siulimtau aja Nah itu juga Yang dipahami Ya Jadi rata-rata Pertandingan-pertandingan Yang mengkategorikan Wing Chun Siulimtau Itu artinya Standar Risasi Sesuai dengan Masing-masing Apa Kategori yang dipertandingkan Jadi kalau siulimtaunya Yang dipertandingkan Berarti itu siulimtaunya Yang sudah Standarisasi Ya Bukan Bentuk Yang dilatih Di Perguruan Gitu Oke Nah sedangkan Waktu itu Michael punya Saudara Michael Memenggunakan siulimtau Itu adalah Bentuk kita Sendiri Diubah Bentuk kita Sendiri Jadi yang ikutnya Jurus tangan kosong Nah sekarang Saya akan tunjukkan Saya nanti Memperagakan siulimtau Perguruan Nanti Sedangkan Memperagakan Siulimtaunya Yang sudah Standarisasi Terima kasih telah menonton 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 Hanya 10% Dari yang saya tunjukkan Sama yang dari peningkatan Nah Sekarang Walaupun ada perbedaan-perbedaan tersebut Antara yang kita punya Dengan yang bentuk standarisasi Tetapi secara keseluruhan Ada beberapa poin Yang harus diperhatikan Sama teman-teman Waktu latihan sulit taunya Terutama dari bentuk dulu Jadi Bentuknya bukan ngasal Bukan misalkan Nanti saya bahas satu persatu Jadi bukan yang ngasal Tetapi Poin-poin itu harus diperhatikan Nah Saya coba hari ini Untuk menjelaskan itu kepada teman-teman Yang pertama Yang paling mendasar Adalah kita gak perlu lupa Kita jangan sampai lupa Konsep Dasar wingtunnya Yaitu Centerline Itu yang pertama Jangan pernah sampai lupa Dasar wingtunnya Centerline Mau itu kita nanti Suatu ketika kita Mungkin ya Kedepan Ada beberapa teman Latihan dari Youtube Latihan Bentuk standarisasi yang tadi Yang dari praktekan Tetapi Centerline-nya Harus dipahami Jadi jangan sampai gini Kenapa Dhani Sampai hari ini Ya Tetap mempertahankan Bentuk Cilintau standarisasi Kenapa dia gak campur Dengan bentuk perguruan Saya gak mau Ya Begitupun saya pribadi Saya gak mau Ngelatih Di kelas ini Bentuk standarisasi Atau saya merubah sendiri Wingtun yang saya punya Mengikuti Mengikuti Standarisasi Karena menurut saya Ada beberapa poin Di bentuk standarisasi Yang saya gak setuju Makanya Bentuk itu Dulu saya belajarnya itu Bentuk itu Saya merubah Seperti yang saya tunjukkan tadi Ya Pertama poin Yang pernah saya bilang Adalah Perpuntaran pergelangan Itu yang saya merubah Selebihnya Tidak ada yang merubah Ya Jadi paling Cuma 10 poin Kemudian kuda-kuda Kemudian ada Beberapa gerakan Yang Dirubah juga Seperti Bongsau Ya Sama pukulan yang terakhir Pukulan beruntunnya Ya secara garis besar Mungkin pukulannya Gak berbeda Sama yang bentuk Tadi bentuk Danilia Danilia Dini tunjukkan dengan bentuknya saya Tetapi ada Ada bentuk yang Yang berdasar Yang nanti saya jelaskan Satu perkantin Oke Nah Karena itu Dini tetap pakai itu Cuma Problemnya Sekarang Saya gak mau Walaupun Dini mempelajari Standarisasi Itu tidak bisa dipakai Entah itu pada saat drill Entah itu nanti Latihan cungkyu Latihan biuji Saya gak mau Tapi walaupun Dini belajar Standarisasi Atau teman-teman Nanti suatu ketika Ada mungkin ikut pertandingan Terus pengen Belajar standarisasi Tetap Beberapa poin Yang mendasar itu Terutama dari bentuknya Itu harus benar Supaya bisa dipakai Jangan sampai Kita siulintal Ngasal Kita gak tahu Pakainya itu buat apa Dan kenapa Harus begitu bentuknya Nah Itu yang saya bilang Yang pertama Kita harus pahami Konsepnya dulu Ya Pertama yang tadi saya bilang Centerline Kedua itu Relaxnya Ya Ketiga itu Ketepatan bentuk Stabilitas Bentuk Jadi Bentuknya Begitu ya Begitu Jangan dirubah dulu Ya Kemudian Bodi mekanik Itu juga menjadi poin Waktu kita Latihan Sulintal Sebagai konsep Supaya kita gak Gak lupa Ya Oke Nah sekarang Kita Saya tunjukkan Satu persatu Apa aja yang Aku perhatikan Pada saat Sulintal Teman-teman Oke Yang pertama Yang simple Yang sering Orang lupa Yang pertama Itu adalah tangan Tangannya harus disini Ini kan belah Gak ada nih Nah ini Taruh disini Bukan di depan Bukan di bawah Ya Bukan kayak Kita Masang budak-budak Masuk disini Enggak Beda Wisung itu Disini Terus Kepalanya Bisa Lungus Begini Bukan begini Ya Tapi begini Dia pertama Terus Ini Dari siku Ke belakang Itu harus Meruncing Bukan Sikunya Dibawa ke belakang Begini Supaya Si dadanya Kebuka banget Jangan Ya Itu tegang Biasa aja Seperti ini Jadi ini Ditempel Ini Meruncing Kesana Yaudah cukup Segini Ya Ini pertama Disini dulu Nah Nanti Udah Gerak Kesana Kesini Kesana Kesini Dari awal Sampai Akhir Tetap Balik lagi Disini Jangan Tiba-tiba Ini turun Kebawah Ya Berarti Itu fokusnya Ilang Selanjutnya Adalah IGG Memang Nah IGG Memang Itu Dari posisi Siap Seperti ini Lututnya Kita kendorin Sedikit Jangan terlalu banyak Kalau ini terlalu banyak Ya Tapi cukup Dikendorin Sedikit Jadi posisinya Turun Oke Kemudian Kemudian Tunjuk Kakinya Dibuka Lalu Tunjuknya Dibuka Dan Biasakan Jangan Sampai Waktu Gigi Gigi Mula Kita Melakukan Seperti Ini Ya Itu Artinya Tidak Grounding Tapi Kita Tetap Posisi Waktu Sudah Tetap Kukuknya Bisa Baru Posisi Minggunya Disesuaikan Kaya Orang Setengah Duduk Kalau Misalkan Teman-teman Lihat Dari Samping Posisinya Kayak Setengah Duduk Itu Memang Badan Saya Seperti Melengkung Sebenarnya Bukan Melengkung Jadi Bukan Berarti Begini Kalau Begini Ini Tidak Balanced Namanya Gimana Balanced Ya Atau Ini Kedepan Sangat Begini Ini Tidak Salah Tapi Ini Tengah Duduk Kalau Boleh Saya Tarik Garis Tempuk Saya Ini Sama Tulang Ekor Itu Satu Garis Pada Saat Sepinggu Ini Kita Putuk Sedikit Seperti Orang Tengah Duduk Ya Macam Itu Itu Gigi Beneng Jari Jari Kaki Itu Mencekram Kebumi Jari Jari Kakinya Mencekram Kebumi Tangan Tetap Disini Badan Tegak Badan Tegak Bukannya Tegak Jadi Jangan Sampai Dibusuhin Begini Salah Juga Biasa Aja Terus Supaya Muka Tetap Kedepan Tengkuk Ini Harus Seperti Tengkuk Kita Seperti Ditarik Jadi Pandangannya Lurus Ya Kelihatan Kalau Misalkan Ini Agak Naik Bola Mata Kita Lebih Banyak Kebawah Posisi Kalau Misalkan Ini Tegap Bola Mata Kita Lebih Kebanyak Di Tengah Tengah Posisinya Kalau Nunduk Berarti Bola Matanya Lebih Banyak Ada Di Posisi Atas Itu Cara Patokan Kita Lihat Karena Kita Lihat Ke Depan Oke Itu Dari Digi Kim Yang Yang Ya Secara Sederhana Kemudian Kita Langsung Ke Posisi Opening Ya Itu Jaraknya Diatur Bukan Begini Ini Terlalu Tetep Tapi Jaraknya Begini Ini Adalah Mencari Patokan Centerline Kita Dimana Ya Mencari Patokan Centerline Kita Dimana Ya Itu Opening Gak Terlalu Banyak Yang Penting Itu Adalah Konsep Paling Dasar Opening Itu Inilah Centerline Kita Dan Kita Selalu Ingat Untuk Tetap Keep Center Oke Nah Terus Sebelum Masuk Ke Bentuk Satu Dua Sampai Tujuh Yang Diperhatikan Yang Saya Sering Cerita Sama Yang Kecil Kecil Sama Yang Orang Dewasa Sama Kita Harus Bisa Membentuk Jari Jari Secara Seharusnya Jadi Kalau Misalkan Bentuknya Harus Bentuk Telapak Jari Jari Ini Bentuk Telapak Jangan Tapi Pas Bentuk Telapak Harus Begini Ya Nanti Bentuk Tancao Begini Padahal Harusnya Dibuka Mau Bentuk Pang Harusnya Begini Bukan Dibuka Begini Kemudian Kalau Pas Menusuk Ya Jari Jarinya Itu Jangan Dibuka Begini Tetapi Harus Bener Bener Rapet Baru Kita Bisa Musuk Itu Yang Disebut Namanya Bodi Mekanik Yang Harus Perhatikan Seperti Yang Saya Bilang Tadi Di Awal Ya Konsep Wing Chun Yang Harus Perhatikan Di Awal Oke Kita Lanjut Oke Sudah Opening Kita Masuk Ke Yang Pertama Ini Ya Dari Center Ke Center Kemudian Diputer Oke Ini Tidak Masalah Karena Latihan Sama Seperti Latihan Mumpul Nah Cuman Gini Bedanya Kalau Kita Kalau Kita Mumpul Kita Bukan Mumpulnya Seperti Ini Ya Bukan Begini Benar Ya Tetapi Pergelangannya Terat Itu Yang Pertama Jadi Becengnya Tetap Kalau Saya Bilang Seperti Megang Pistol Pistolnya Selalu Kedepang Ya Arahnya Tetap Sana Musuh Saya Di Depan Yaudah Arahnya Sana Jadi Ini Arahnya Gerak Nah Perbedaannya Adalah Bentuk Yunsao Perputaran Pergelangan Saya Mendesain Pergelangan Ini Untuk Saya Latihan Dulu Dan Itu Terbawa Sampai Sekarang Sampai Saya Bagi Ke Teman Teman Semua Bentuk Pergelangan Tangannya Seperti Ini Karena Kalau Yang Bentuk Standarisasi Itu Bentuknya Seperti Ini Kenapa Saya Rubah Untuk Membiasakan Supaya Siku Kita Tetap Film Kalau Begini Siku Kita Keluar Ya Mungkin Ada Tujuannya Cuman Almarhum Siku Saya Tidak Menjelaskan Sampai Ke Arak Siku Saya Cuman Merubah Supaya Saya Bisa Melatih Siku Ini Selalu Di bawah Jadi Waktu Saya Muter Siku Ini Tetap Diam Terus Dibiasakan Nanti Mau Apapun Bentuknya Mau Seperti Ini Atau Mau Seperti Ini Yang Terpenting Adalah Pada Saat Tune Kita Buat Ininya Maksimum Perkerakan Ininya Maksimum Ya Ininya Maksimum Karena Itu Pun Berhubungan Dengan Bodi Mekanik Supaya Ada Otot Kita Yang Disini Yang Bergerak Berinteraksi Karena Perputaran Pergelangan Oke Ya Terus Dari Awal Sampai Akhir Nanti Badan Ini Harus Tetap Fix Kedepan Bukan Pas 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 Kalau Kalau ada Teman-teman Nanti Nelihat Oh ini Silimtaunya Kedepan Mas Ya Berarti Itu Bentuk Silimtau Perguruan Perguruan Sana Ya Mungkin Ada Alasan Tersendiri Seperti Itu Ya Tetapi Itu Bukan Bentuk Standar Yang Disebut Standarisasi Standarisasi Di awal Kali Ya Oke Kita lanjut lagi Kemudian Kita masuk Yang Kedua Yaitu Bentuk Tansaw Ini Bentuknya Itu Adalah Tansaw Itu Harus Seperti Ini Bentuknya Jadi Ada Sudut Bukan Kalau 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 Begini Gak Bisa Pake Kita Bukuin Sini Oh Tommy lah Tommy lah Sini Yang tingginya Sama Misalkan Saya Mukulin Eh Misalkan Tommy mukulin Kemudian Saya Manis Seperti Ini Ini Tetap Kearah Di Depan Muka Saya Karena Lurus Gak Ada Kekuatannya Tetapi Kalau Pada Saat Saya Tansaw Dengan Bentuknya Seperti Ini Ini Akan Otomatis Samping Jadi Teman Teman Harus Paham Dulu Kenapa Tansaw Bentuknya Kayak Begini Kenapa Gak Boleh Begini Mas Ya Dari Bentuk Aja Udah Gak Sama Gitu Ya Jadi Sudutnya Tetap Harus Seperti Itu Oke Nah Kalau Cara Pakai Itu Sama Seperti Yang Sudah Saya Sering Bilang Teman Teman Cara Pakainya Seperti Apa Yang Penting Bentuknya Seperti Dulu Oke Kemudian Dari Sini Bentuk Puter Kewusau Nah Biasakan Pada Saat Kewusau Jarinya Tegak Rapat Arah Jari Ini Kita Anggap Kita Tarik Dalam Ini Pergelangan Kita Tarik Keluar Kita Dorong Keluar Jadi Ini Tarik Ini Push Ini Benar Benar Tegak Bukan Begini Ya Bukan Begini Tapi Tegak Nah Kalau Ini Kita Buat Tegak Teman Teman Bisa Ngerasa Disini Akan Berinteraksi Otok Ya Nah Itu Ditarik Yang Nariknya Apa Siku Nah Ini Juga Yang Dibiasakan Sikunya Selalu Menghadap Ke Bawah Kecenderungan Orang Sesudah Tancam Busau Sikunya Seperti Ini Di Luar Lagi Fuk Di Luar Sikunya Ini Harus Di Dalam Cara Gampang Apa Saya Selalu Bilang Pangkal Ketiapnya Di Rapetin Pangkal Ketiapnya Di Rapetin Jadi Ini Selalu Ke Bawah Ya Itu Yang Yang Paling Poin Yang Paling Penting Waktu Kita Bener Bener Lati Kemudian Bentuk Fuksal Ini Patokannya Di Tengah Ya Bukan Di Samping Ini Tengah Ini Hadap Depan Ya Bukan Ke Bawah Ini Hadap Depan Dan Posisinya Turun Bukan Begini Bukan Rata Posisinya Turun Tiga Jari Ini Dipegang Nah Bentuknya Seperti Jadi Ini Dua Jari Manis Sama Kelingking Itu Bebas Dia Posisinya Fungsinya Apa Ini Buat Sini Lagi Tommy Ini Old School Ya Zaman Sekarang Udah Nggak Ada Fungsinya Jadi Pertama Waktu Tommy Mukul Fug itu Bisa Dipakai Untuk Nekis Dengan Konteks Ini Tetap Di Tengah Saya Bukan Disini Kalau Misalnya Dia Mukul Fug saya Disini Tangan Dia Masih Di Tengah Karena Pergelangan Saya Nggak Di Center Line Ya Tetapi Pada Saat Saya Geser Sedikit Pergelangan Saya Ke Center Line Ini Samping Nah Kalau Ini Pergelangan Di Tengah Berarti Ruas Ruas Sayang Ini Dari Siku Pergelangan Itu Meruncing Meruncing Kemana Meruncing Ke Arah Lawan Oke Itu Fug Tujuan Jadi Nakisnya Bukan Pakai Tansaw Bukan Pakai Tansaw Tapi Dia Pakai Fug Jadi Diglog Dikunci Disini Bentuk Dan Bentuknya Memang Turun Bukan Begini Bukan Pula Begini Ya Bentuknya Seperti Jadi Kalau Misalnya Tommy Maksa Maju Saya Tetap Kesana Oke Nah Terus Di Oldschool Punya Ini Bisa Dipakai Buat Mukul Jadi Kalau Misalkan Saya Mukul Kan Bisa Mukul Begini Nah Ini Mukul Begini Tapi Kenapa Saya Nggak Pernah Dilatih Kukulan Seperti Itu Karena Terlalu Riskan Kalau Pergelangan Ini Nggak Kuat Pada Saat Kalau Mukul Begini Takutnya Kepeliptak Slew Karena Ini Harus Koko Harus Kuat Kalau Beklo Begini Kalau Nggak Paham Makanya Nggak Pernah Dipakai Buat Kukul Ya Oke Nah Terus Udah Itu Repeat Tiga Kali Kemudian Kemudian Paksa Ini Paksa Paksa Kita Ada jarak Segini Bukan Kenapa Nggak Bisa Segini Nah Tomi Sini Lagi Kalau Misalkan Dia Mungkin Kemudian Saya Paksa Ini Tetap Kalau Bukan Saya Walaupun Memang Ini Takis Tapi Ini Terlalu Dekat Makanya Diubah Ini Agak Di Depan Garaknya Segini Jadi Ini Agak Jauh Dan Kalau Dari Sini Saya Memukul Kedepan Kedepat Ketimbang Saya Dari Sini Kesana Jauh Kan Disuruh Sesudah Paksa Ketengah Kedepan Nah Jadi Pada Saat Ini Pak Ini Bisa Langsung Kedepan Ketimbang Dari Sini Kedepan Jauh Kan Ini Pun Akan Balik Ketengah Kalau Disini Ketepan Nah Ini Balik Ketengah Tapi Kalau Disini Tetap Keblok Sama Sudut Sudut Yang Ini Sipu Ya Paham Ya Jadi Kenapa Paksa Namping Dan Itu Tingginya Setinggi Bahu Ingat Setinggi Bahu Bukan Segini Karena Nggak Mungkin Dia Mukul Gitu Saya Nanti Disini Kenapa Setinggi Bahu Karena Biar Gampang Dari Sini Ke Atas Untuk Nangkis Buka Sama Nangkis Bawah Karena Bahu Ini Pertengahan Bisa Ke atas Bisa Ke bawah Tapi Kalau Dari Bawah Ini Kejauhan Kalau Menghadapin Pukulan Dari Atas Makanya Setinggi Bahu Dan Selebar Bahu Bukan Pas Pukul Itu Jadi Jangan Sampai Ngepak Itu Terlalu Over Kemudian Dari Sini Bentuknya Adalah Pukulan Pumpstrike Nanti Ada Empat Pumpstrike Di Sulintau Ini Yang Pertama Dan Ini Setinggi Muka Oke Ini Fungsinya Pumpstrike Setinggi Muka Fungsinya Banyak Sebenarnya Tapi Bentuknya Yang Saya Jelaskan Dulu Seperti Ini Terus Kita Masuk Nomor Tiga Ini Tiga Tiga An sub indo by broth3rmax